Intro Ya halo selamat malam teman teman Kembali lagi bersama saya Dwi Hunter Dan kali ini kita akan unboxing paket lagi ya teman teman Jadi ini adalah cetakan mimis ya Ini paket adalah cetakan mimis yang saya pesan untuk konsumsi pribadi Dan ini saya mau coba Kemarin saya minta sih ini cetakan slug 14 green ya teman teman Cetakan slug 14 green dan kaliber 4,52 Oke seperti apa isinya mungkin langsung saja kita buka ya paketnya Oke 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 Langsung coba Oke seperti ini ya teman teman cetakannya Ini terbuat dari stainless ya teman teman Sangat rapi sekali lah menurut saya Tidak besar besar amat Tidak juga kecil sekali Oke Oke saya coba rubah settingan kamera ya teman teman Oke jadi seperti ini ya teman teman Ini untuk roknya ya teman teman Ini untuk roknya Oke Oh ternyata ada masih ada isinya ya teman teman Ini kayaknya hasil cetakannya ya Oke Oke Oh iya Ini hasilnya ya teman teman Rapi sekali ya menurut saya Oke jadi seperti ini ya teman teman Di sini ya Nah ini ya Hall nya cukup besar ya teman teman Ini ya teman teman Hall nya cukup besar Dan ini belakangnya Oke kita coba cetak ya Seperti apa hasilnya Kita lihat sama sama ya teman teman Ini rencananya Kita akan pakai ini Kita akan pakai ini Ini timahnya lembek sekali ya teman teman Kualitas timah juga sangat mempengaruhi untuk hasil cetakan dan akurasi dan keamanan untuk laras Jadi saya sengaja pesan timah lunak ini ya teman teman Untuk timah seperti ini yang digunakan untuk handshunter ya Jadi handshunter sekarang kan produksi mimis fox look ya teman teman Jadi dia menggunakan timah lunak seperti ini Ini teman bisa lihat sendiri ya ini timahnya lunak ya Lembek sekali ya teman teman Lembek sekali ya teman teman Ini lembek sekali nih timahnya Ini area yang saya sudah potong sedikit Kita coba Oke 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 T-nya terlalu tebal ini T-nya terlalu tebal Ya Ini asli ya teman 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 Oke Sepertinya asli ya teman teman Iya ini hasil ya teman-teman Sangat rapi lah Menurut saya ini sangat rapi ya teman-teman Oke menurut saya ini sangat rapi Oke Ini hasilnya Nekornya Di depannya gimana 14 screen Oke Seperti ini hasilnya Ini saya cuma iris pakai cutter Cutter yang sudah 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 pendek lah teman-teman Sudah pendek ini cutternya Ini Tumpul lagi nih Oke Oke Jadi ini kan hanya sekedar cuma mau melihat hasil dari cetakannya Dan ini Menurut saya Lumayan rapi lah teman-teman ya Lumayan rapinya Dan nanti kita mau tes akurasinya Nanti besok kita coba tes akurasinya seperti apa hasilnya Semoga saja Bagus ya teman-teman Nanti kita tes lah di jarak 100 meter Oke Oke mungkin sekian ini dulu review Hasil dari Cetakan Mimis ini ya teman-teman Itu di cetakan yang pertama ya Semoga saja akurasinya konsisten ya Kita tes-tes di jarak 100 meter Kita main long range lah Oke Terima kasih teman-teman yang sudah setia menonton Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di tes akurasi Menggunakan Mimis cetakan sendiri ya teman-teman Oke Jangan lupa bunyikan notifikasi lonceng Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Terima kasih yang sudah setia menonton Sampai jumpa semoga sehat selalu Terima kasih